Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tutorial menyambungkan layar handphone dengan laptop atau PC. Oke, langsung saja ya. Pertama-tama, pastikan laptop kalian sudah menggunakan Windows 10 dan support wireless display. Lalu, pastikan laptop dan handphone terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi yang sama. Contohnya, saya menghubungkan laptop saya dengan menggunakan jaringan Wi-Fi dari Kementerian Agama. Maka, handphone saya juga harus menggunakan jaringan Wi-Fi dari Kementerian Agama juga. Lalu, kita ke pengaturan projection setting yang ada di laptop. Atur pengaturan sesuai video ini ya, teman-teman. Setelah pengaturan laptop selesai, kita beralih ke handphone. Perlu diingat, setiap handphone memiliki istilah menu yang berbeda-beda. Pilih Screencast, atau Wi-Fi Direct, atau Smart View, atau Case, atau Miracast, atau Screen Mirroring, atau Smart Mirroring, atau Pencerminan Layar. Bagi pengguna Samsung seperti saya, bisa menggunakan menu Smart View. Pilih Smart View. Tunggu hingga muncul nama laptop kita. Setelah itu, tinggal sambungkan pada perangkat laptop. Gimana, gampang kan teman-teman? Good morning, teman-teman. стала dengan bisa ter Mereka, bagaimana u nasi beran? Tunggu hingga muncul. Terima kasih. Tunggu hingga muncul. Tunggu hingga hingga panasinya. Boa kali ini menjadiけれp sog Gal?" Terima kasih.